Nomor 6 Semua kumbang menyukai bunga Beberapa hewan bertanduk adalah kumbang Oke disini kita lihat termidalnya adalah kumbang Mari kita lihat jenisnya Jenis yang pertama ini berjenis umum Karena diawali kata semua subjeknya Sedangkan yang kedua berjenis khusus Nah ketika posisi termidalnya subjek predikat Maka ini kita pakai silokisme Nah kemudian mari kita lihat semua beberapa Maka secara rumus Maka jawabannya ini beberapa Maka jawaban C sama D otomatis gugur Kemudian Kata kumbang kita sudah coret Berarti nanti dalam premis jangan ada yang kata kumbang Maka seperti pilihan A sama E ini ada kata kumbang Maka otomatis secara rumus Baik A sama E ini salah Maka jawaban yang benar adalah B Nah ini kalau kita telah A berdasarkan rumus yang kita fahami tadi Baik Itu soal nomor 6 Kita lanjutkan berikutnya soal nomor 7 Tidak ada sekolah unggulan yang tidak memberikan pengajaran terbaik pada siswanya Oke di awal tadi ketika kita dapati premisnya Diawali kata tidak ada Maka ini kita ofersikan terlebih dahulu Sehingga nanti premisnya menjadi Semua Sekolah unggulan Atau sekolah unggulan saja pun boleh Karena itu sudah menunjuk kepada semuanya Oke kita tuliskan semua sekolah unggulan Memberikan Ya tidak karena kita ofersikan berarti hilang Memberikan Pengajaran Pengajaran terbaik Pada siswanya Premis yang kedua Beberapa Sekolah Di Medan Adalah Sekolah unggulan Nah baik kita coba proses Yaitu dengan mencari termidalnya Termidalnya dalam hal ini adalah sekolah unggulan Nah kemudian kita lihat jenisnya Untuk yang pertama berjenis umum Karena dia bertindak sebagai subjek dan diikuti kata semua Sedangkan yang kedua berjenis khusus Yang artinya Karena ada umumnya berarti bisa disimpulkan Nah selanjutnya dengan metode apa Karena disini Subjek dan predikat yang sama Maka kita akan cari dengan menggunakan prinsip silogisme Silogisme Nah dimana nanti sekolah unggulan dalam silogisme ini termidalnya kita akan coren Maka kalau kita perhatikan pilihan A Pilihan B Ya Ini merupakan pilihan yang salah Dikarenakan Masih terdapat kata sekolah unggulan Yang seharusnya kita coret Kemudian yang kedua Dari aspek Quantifier Kalau dia semua beberapa Maka kita pilih jawaban beberapa Sehingga nanti pilihan C maupun E Ini juga pernyataan yang salah Maka jawaban yang benar adalah D Yaitu beberapa sekolah di Medan Memberikan pengajaran terbaik pada siswanya Nah baik kita lanjutkan ke soal nomor 8 Semua obat mengandung zat berkhasiat Sebagian tumbuhan mengandung zat berkhasiat Nah baik disini Kita lihat termidalnya adalah zat berkhasiat Nah kemudian mari kita tentukan jenisnya Nah zat berkhasiat di premis pertama ini bertindak sebagai predikat Karena posisinya di belakang Ya dimana predikat itu Umum kalau diawali kata bukan Ya jadi bukan dilihat dari quantifiernya ya Tapi karena disini tidak ada kata bukan Maka dia berjenis khusus Sedangkan di premis yang kedua Kalau kita perhatikan Z berkhasiat Ini juga letaknya di belakang Dan tidak ada kata bukan Berarti termidal untuk premis kedua ini juga khusus Yang mana dalam rumus ketika keduanya berjenis khusus Maka jawabannya tidak dapat ditarik kesimpulan Nah itu untuk penjelasan soal nomor 8 Ya jadi Kita harus hati-hati dalam menentukan jenis termnya Ya Nah Jadi pastikan posisi termidalnya itu dimana letaknya dulu Apakah dia subjek Ataupun predikat Barulah kita kembalikan kepada konsep umum khususnya